oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di vlog Tony RD oke teman teman di video kali ini saya akan membahas kenapa dulu saya memilih Asus Zenfone Max Pro E1 oke langsung saja untuk mempersingkat waktu oke sebelum kita lanjut jangan lupa teman teman bisa like, komen, dan subscribe channel saya ini dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng pencet tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru atau terupdate dari channel saya ini oke teman teman jadi kenapa saya milih Asus Zenfone Max Pro E1 ini dulunya pertama-tama saya melirik baterainya karena baterainya ini 5000 mAh saya pikir untuk Android untuk baterai 5000 mAh ini nanti bisa tahan bisa awet ya mengingat pada saat itu baterai dari pesaingnya yang di luar sana yang speknya hampir sama ini baterainya tidak ada yang mencapai 5000 mAh ya teman teman oke pada saat itu juga saya melihat dan sebelum saya beli itu saya melihat bahwa Asus itu dulu memakai Intel ya karena burus-burus nah terus Asus itu mengeluarkan Zenfone Max Pro E1 dengan prosesor Snapdragon ya mengingat Snapdragon itu sangat sangat irit ya makanya saya milih ini wah Snapdragon dan baterai 5000 mAh nantinya akan awet banget tentunya yang kedua yang kedua kalau saya milih HP ini karena prosesornya itu tadi ya sudah menggunakan Snapdragon berapa itu 6 6 berapa itu ya pasti performanya mumpuni ya teman teman ya karena Snapdragon ini sudah terkenal irit, kenceng dan lain sebagainya yang ketiga saya milih ini karena kameranya ya teman teman sebelum saya beli ini saya lihat video-video sebelum ini ya sebelum saya beli ini saya melihat video-video review tentang kameranya ya teman teman tentunya kalau HP kameranya jelek kan nanti ya nggak worth it lah tapi ketika saya melihat ini wah langsung jatuh cinta ya teman teman apalagi satu apa saya menggunakan Asus adi saya menggunakan Asus bapak saya menggunakan Android Asus ini dan nggak mengecewakan ya teman teman karena kualitasnya itu sangat baik ya teman teman terus apalagi apa merk Asus itu udah terkenal ya kalau udah bisa apa atau membuat membuat laptop ya laptop saya juga Asus tapi ya itu kalau menggunakan Intel boros dan terkenal panas disini akan tetapi kalau yang ini Asus informax Pro M1 ini sudah irit baterai nya besar kameranya bagus ya teman teman walaupun layarnya belum super AMOLED ya teman teman layarnya belum super AMOLED terus yang keempat dari desainnya desainnya ini mirip Xiaomi Note berapa ya Note 5 nah kayak iPhone ini sini kamera 2 terus ini fingerprint walaupun pada saat ini saya menggunakan dua kamera ya teman teman yang satu kamera apa kamera bawaannya saya gunakan untuk video karena Ace nya ini berguna banget terus untuk kamera yang selanjutnya saya menginstall itu Google Camera Google Camera saya ambil untuk potret aja karena Google Camera ini bagus ya teman teman untuk foto-foto ya dan detailnya cukup bagus kan tapi untuk kamera apa aplikasi dari Asus informax Pro M1 ini juga tidak diragukan bahwa kamera bawaan untuk moto juga bagus ya tapi saya lebih rekomendasi untuk kamera bawaannya ini buat video saja karena Ace nya bagus ya teman teman juga bisa melihat vlog saya menggunakan kamera ini di video-video sebelumnya ketika saya di sekolah ya teman teman saya menggunakan kamera ini dan membuat sinematik atau apa itu cocok banget tanpa gimbal kalian bisa menggunakannya dan tidak terguncang-cangang di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan kamera Asus dan Phone Max Pro M1 ini agar kameranya itu tidak goyang-goyang ya oke sebetulnya itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman teman moga-moga bermanfaat ya oke Asus Phone Max Pro M1 ini sekarang sudah tidak diproduksi ya teman teman karena sudah itu ya sudah di itu sudah discontinue ya artinya tidak diproduksi lagi dan Asus sekarang mengeluarkan produk-produk yang itu harganya di atas 5 jutaan yang Asus RO Kipo Asus pokoknya yang mahal-mahal ya teman teman saya beruntung mendapatkan HP Asus Zenfone Max Pro M1 ini karena sudah di sudah mencukupi lah internalnya juga bagus internal juga banyak 64 GB saya rasa sudah cukup ya sudah cukup untuk kebutuhan mau menyimpan data nanti kalau penuh kita pindah ke laptop memori yang banyak terima kasih cukup itu saja yang alas bisa saya sampaikan ke teman teman mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman teman yang mau mencari HP Asus Zinfone Max Pro M4 dan di toko-toko online kiranya masih ada tapi harganya sangat tinggi ya oke see you next video dan terima kasih sudah yang menonton video ini dan selamat hari raya idulatah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih